Intro Kembali lagi bersama kami di Top View Premier League 2 Dan kali ini kita beralih ke posisi atau kelompok usia U12 Dari pertandingan perebutan tempat ketiga Antara Asyop U12 melawan Jakarta Akademi Soccer U12 Luar biasa Kita lihat Kedua P mulai memasuki area permainan Ya ini dia kedua tim sudah berada di area permainan bersama wasit yang kami menjalani laga pada siang hari ini Ini line up dari Asyop U12 dimana ada Shahdan, Peter Azril, Zaki, Nariyama, Daryl, Nawafal, Jovan, Deko Alvaro dan Aldiano disana Kointos antara kedua kapten Dari sisi Asyop ada nomor runggung 7 yaitu Nayar, Nariyama Sementara kali ini line up dari Jas U12 Ada Bekti, Rido Aska, Halifah, Azam, Faizal, Diego, Nurzen dan juga Satria Setelah kita sama-sama akan menyaksikan duel sengit antara Jas dan juga Asyop Sementara kita lihat juga Jas dari Jakarta Akademi Soccer di kelompok usia U10, 11 dan 12 Luar biasa Mereka masuk ke 4 besar Di Top 1 Family League 2 Sebuah apresiasi dari pembinaan Jakarta Akademi Soccer tentu saja Dan ini dia kick off, babak pertama Di kelompok usia U12 antara Asyop melawan Jas Asyop dengan jersey biru-biru-biru berada di sisi kiri layar kaca Anda Sementara Jakarta Akademi Soccer dengan kombinasi jersey hijau-hijau kuning Berada di sisi kanan layar kaca Anda Kembali kali ini perangan datang dari para main Jas Mencari uang tembak dan sebuah tendangan masih bisa diblok dengan cukup baik Kembali menekan para main dari Jas Namun kita lihat keluar dari tekanan Para main Asyop counter attack coba dibangun Masih bisa dihalau kali ini serangan kembali datang dari para main Jas Nomor punggung 10 Kembali kali ini Terlihat kita direbut para main Asyop Menekan, berbahaya kita sebuah serangan balik Mendekati kota final tim terjadi sebuah empat Oh terpeleset sangat disayangkan tadi Halil Jibran Nampaknya terpeleset tadi Sehingga dia mampu memanfaatkan peluang yang ada kali serangan coba dibalik Rizky, masih Rizky disana Rizky mencari uang tembak Rizky, Rizky Oh, salah pengertian tadi Sebuah tendangan Terbalik terburu-buru Kita lihat ada rekan yang menunggu Kembali Rizky Menekan kembali kali ini para main dari Jas Namun berhasil dibuang saja ke depan Oleh Daryl Lemparan ke dalam kali ini Untuk Jas Kembali Ada pressing dilakukan oleh para main Jas Sehingga para main nasiap sulit Dan menguasai bola begitu lama Lemparan ke dalam Dia ambil kali ini Sebuah umpan Oh baik sekali Sedikit peluang Namun kita lihat di sapu saja Nomor punggung 13 Faizal Baik sekali Namun kembali kali ini Masih bisa diantisipasi Serangan bertubi-tubi dibuang oleh para main Asyop Menuju ke otak penalti Ada dorongan Nampaknya terlihat Dari nomor punggung 23 Dari Jas Itu Nurzen Terhadap pergerakan Setelah satu pemain dari Asyop Denari Yama tadi Tendangan bebas kali ini Akan didapat Atau dihadapi oleh Daryl Ancang-ancang Daryl Begitu jauh kita lihat Pemain yang saat ini memang memiliki kekuatan Dari tendangan bebasnya Free kicknya Daryl bersiap Daryl Oh membentur pagar yang dibangun oleh para main Jas Kali ini kemudian terjadi di kotak penalti Namun berhasil dijauhkan saja Kembali kali ini Daryl Zerubut bola Kali ini kontrtec coba dibangun Risky Kejasama dengan Nurzen Masih Nurzen Nurzen Masih Nurzen Luar biasa Nurzen Dua-dua pemain Luar biasa lagi-lagi berjebakku dia Namun kali ini Kembali boleh didapat Lapan main Nurzen Sebuah umpan Kembali kita lihat Tenggir pesaingan saat sengit Oh Pelanggaran Nampaknya dilakukan Nomor 14 Satria Dari Jas Kembali kali ini Permain Asio Bilap serangan dari bawah Nawafal Kembali kali ini Dijauhkan saja oleh Faizal Tidak mengambil resiko Semakin menarik pertandingan pada siang hari ini Menekan Kembali kanan sebuah serangan Dibangun oleh para main Jas Asioh kali ini Berlahan atau mencoba Kembali menyerang dari sisi kanan Nawafal Dijauh sama dia Dorong bola ke tengah Sebuah tendangan Sebuah umpan maksudnya Namun berhasil dialau Perlahan tapi pasti kita lihat Asioh memberikan terus tekanan Kedua tim Sama-sama dengan polong penyerang Sangat menarik Untuk kita saksikan kali ini Kembali menekan para main Asioh Mencari ruang Berbahaya bagi Jas kali ini Bobol tadi dari Khalil Daryl Daryl Balikan bola ke belakang Kita tahu memang kalau lihat Perjalanan dari squad Asioh Di kelompok usia U12 kali ini Merupakan mayoritas Squad mereka di kelompok usia U11 Di season pertama Menekan kali ini Nurzen Angkat bola Nurzen Baik sekali sebuah umpan pada Seorang Rizky Masih Rizky Di kata penalti Rizky Mencari ruang Mencari rekan yang untuk membantu Namun kita lihat Sulit memang Rizky tadi Sulit melewati Penjagaan Yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Asioh Berbahaya di kata penalti kali ini Semua terdangan mendatar Lemah saja Cobaan dilakukan oleh Mombok Munggung 3 tadi Kembali para main Asioh Memanfaatkan lebar lapangan Luar biasa Sebuah skema taktikal Menyisir sisi lapangan Dan Rerel Sebuah umpan Menarik ke depan Berbahaya Tentukan penalti Betejar dia sebuah Gol Lazor Luar biasa Sebuah skema Yang sangat baik Dilakukan oleh para main Asioh Nomor Punggung 19 Menjanji penyelesaian akhir terakhir Yaitu Halil Gibran Kita lihatkan ulang Tidak terkawal Dan Halil Sebesepakannya Mampu mengecoh Penjaga Gawang Bekti Membawa Asioh Sementara unggul 1-0 Atas Jazz U12 Luar biasa Kembali menekan Permain Asioh Sisi kanan Kali ini Dikutak penalti Apatah jadi sebuah umpan Cutback Berbahaya Namun tidak ada rekan yang menyambut Kembali kita lihat Terus memberikan tekanan Para main Asioh Berbahaya Dikotak penalti Bagus sekali kita Meningkatkan Goal Lazor Sebuah out goal Namun kita lihat Berawal dari sebuah aksi individu Yang ditunjukkan Nomor Punggung 11 Dari Asioh Luar biasa Jovan Menunjukkan skill individunya Kita lanjutkan ulang 1-2 Pemain dilewati Dan Sebuah tendangan Umpan maksudnya Namun Salah antisipasi Dari permain bertahan Jazz Membuat bola justru Menuju gawangnya sendiri Sehingga Asioh Mengambah kunggulan Menjadi 2-0 Atas Jazz Kali ini kembali Permain Jazz Mencoba Membangun serangan Dari bawah Berhasil antisipasi oleh Nawafal Kembali kali ini Kita lihat Lempar ke dalam Untuk Jazz Di kotak penalti Namun kita kembali gagal Masih dalam penguasa Permain Jazz Menikuti ke penalti Dari Asioh Berbahaya bagi pertahanan Asioh Terjadi Kembali terjadi Oh Sebuah sepakan Tadi masih bisa di blok Cukup baik Kita lihat Pertahanan dari Asioh Begitu kokoh Dan begitu rapat Walaupun Permain Jazz Mendapatkan peluang Di depan Tata Minalti Namun Masih diantisipasi Kali ini Daryl Masih Daryl Terlepas bola dari Daryl Denur Zen Kembali Daryl Baik sekali Kita lihat Daryl Oh Luar biasa Kita lihat sebuah kelas Ditunjukkan oleh Soorang Daryl Sebuah pelanggaran Play on Nawafal Kembalikan bola ke belakang Namun Berbahaya Tadi Sebuah antisipasi Set play Dilakukan oleh Para main Asiop Cukup meyakinkan Daryl Menjadi kunci Dili tengah Kita dari Asiop Kali ini Nur Zen Masih Nur Zen Tidak mampu Menjangkau Tadi Daryl Jauhkan bola Kedepan Dari penguasaan Seorang penjaga gawang Bekti kali ini Memparan ke dalam Bagi Asiop Cepat diambil Nawafal Angkat bola ke depan Maksudnya pada pergerakan Dari seorang Rizky Imam Namun lebih dekat Pada penjaga gawang Sahdan Pasing tidak sempurna Tadi Belakang oleh Peter Kembalikan peluang Dari Ejas Di kotak Penalti Sebuah tendangan Langsung yang masih Bisa di blok Kembali kali ini Menekan Asiop Kerjasama sangat baik Oh luar biasa Nariyama Sebuah umpan Tendangan langsung Oh Lagi-lagi peluang Didapat Asiop Bertubi-tubi Luar biasa Jovan Menjadi andalan Di flank kanan Yang sangat tajam Sementara kali ini Serangan datang dari JAS Di kotak penalti Goterdai langsung Berhasil dijauhkan Luar biasa Jual beli serangan Terjadi Di pertandingan kali ini Nurzen kali ini Masih Nurzen Berhasil di blok saja Kembali kita lihat Percobaan Bilap serangan Dari para main Asiop Memang berawal Dari sisi flank Terutama sisi flank kanan Disana ada Jovan Yang dibantu oleh Nawafal disana Terlihat memang Sebuah Permain yang sangat Menarik ditunjukkan Permain Asiop Sektor Di semua sektor Terlihat cukup kuat Secara squad Dari Asiop U12 kali ini Jovan Kembalikan bola ke belakang Angkat bola Bola keluar lapangan Dan pendangan gawang saja Kali ini bagi Jazz Angkat bola ke depan Berhasil Dipotong tadi bolanya Pelanggaran dan kali ini Tendangan bebas Untuk Jazz Daryl Bersiap mengeksikusi kali ini Daryl Sebut terdang Langsung ke arah gawang Kotak penalti Peluang Kemelut terjadi Ada kepanikan Diling pertahanan Dari Jazz Lihat tadi kontrol Tidak sempurna Dari Ishak Bola berpindah Namun kita lihat Ada pressing Dilakukan oleh Permain Asiop Sehingga Permain Jazz Sulit melewat Di garis tengah Kembali kali serangan Datang dari Asiop Di sisi kiri Melebar dia Nomor punggung 13 Tadi Deco Alvaro Terlepas bolanya Namun kita lihat Pertahanan berlapis Dari Permain Asiop Membuat Laju bola dari Jazz Sulit mengalir ke depan Daryl Sangat percaya diri Baik sekali kita lihat Syahdan Dengan mentality Yang sangat baik Dan Wasit menghadip Tandingan babak pertama Dimana skor Kementara Keunggulan Asiop U12 2-0 atas Jakarta Akademi Soccer Babak kedua kan hadir Saat lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami Kembali lagi bersama kami Di top year Premier League 2 Anda menyaksikan Pertandingan final Atau perebutan keempat ketiga Di final day Dari top year Premier League 2 Kembali kami Sapa Ayah, Bunda, dan adik semua Selamat siang Selamat berakhir perkan bersama keluarga Sambil menikmati Sarapannya Dan juga kita sama-sama menyaksikan Aksi-aksi Dari teman-teman kita Di kelompok usia U11 Atau U12 Maksud saya Dimana Ini adalah Ini adalah pertandingan Pertandingan perebutan Tempat ketiga Antara Aksiop U12 Berhadapan dengan Jakarta Akademi Soccer U12 Kedua tim tampil impresif Di babak pertama Dua lebih serangan terjadi Memang Aksiop lebih unggul Dan menciptakan Dua gol Dan ini dia Kiko Babak kedua Aksiop mengawali Dengan ball position Bila peserangan Dari sisi flank Kembali dilanjutkan Nomor 26 Peter Azriel Masih Peter Azriel Oh Dibaca tadi kita lihat Pergerakannya oleh Rizky Kembali kali ini Rizky Melebarkan ball ke kanan Kembali direbut Baik sekali kita lihat Perserangan dari Aksiop Yang berlapis Sulit bagi Parmen Jazz Menembus Kotak penalti Bukan sebuah pelanggaran Dero tadi Dorong bola ke depan Kali serangan datang Dari Parmen Aksiop Berbahaya Kita lihat Parmen Jazz Berada di depan Dan meninggalkan Hanya dua pemain saja Di belakang Kembali kali ini Angkat bola ke depan Tapi kita lihat Kokoh ada seorang Dero di lini pertahanan Dari Aksiop Yang kali ini di plot Untuk lebih ke belakang Menjadi stopper disana Rizky Rizky mencari uang Terembak Rizky Meliuk-liuk Rizky Ada blocking Dari Dero Kita lihat Kembali Sebuah antisipasi Serangan datang kembali Datang dari Jazz Rizky Melebar ke kanan Namun sudah melewati Garis tadi Bersama dengan Ahmad Zidana Kan Dan pada ke dalam Kali ini Dapat oleh Satria Masih Satria Ke belakang Dari Rizky kali ini Pelanggaran Sebuah body charge Ilegal Body charge Ilegal Terhadap seorang Rizky Yang nampak Dari Lekon Alina Wafal Sehingga peluang kali ini Bagi Jakarta Akademi Soccer Melalui sebuah set piece Tendangan bebas Hanya beberapa meter saja Di depan kotak penalti Dari Asyop Dan bisa saja ini Menjadi peluang Bagi Jazz Untuk memperkecil Ketinggalan mereka Ada Diego Bersiap Diego Angkat bola Dan Kemudian terjadi Dan Bertubi-tubi Peluang didapat Kembali didapat oleh Diego Bukan sebuah pelanggaran Diego Dan kembali ada pelanggaran Dilakukan oleh Nova Kita lihat Sebuah skema Tenang bebas Dan sudah 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 kebaik Dari seorang Diego Kemalut terjadi Di depan gawang Dari Asyop Namun memang Belum bisa dimanfaatkan Dengan maksimal Dan kembali kali ini Tendangan bebas Didapat oleh Jakarta Akademi Soccer Dan Rizki Imam Fadila Akan mengeksekusi kali ini Dengan kaki kanannya Rizki bersiap Rizki Angkat bola Dan oh Tepat pada Berdiri seorang penjaga Gawang Syahdan Kali ini serangan datang Dari Asyop Sebuah serangan Cepat Terburu-buru tadi Nariyama Kita lihat Sebuah terdangan langsung Oh Sebuah percobaan Yang patut dia apresiasi juga Oleh nomor punggung 12 Altaf tadi Mencoba peruntungannya Dari jarak itu cukup jauh Namun Masih bisa diamankan Kembali lagi Asyop memenangkan duel Di lini tengah Oh Berbahaya kali ini Peluang bagi Asyop Namun terjadi Oh Sangat disayangkan tadi Jofan Mencoba melewati Satu pemain dari Jazz Namun tidak berhasil Terbaca arah bolanya Kali ini Diego Bagi Jazz Masih Diego Rebut bola oleh Rizki Rizki Oh Saat disayangkan Salah pengertian Kembali rebut oleh Permain Asyop Menekan kali ini Sebuah percobaan serangan Dibangun oleh Para main dari Asyop Kembali bisa digagalkan Daryl Jauhkan bola ke depan Baik sekali Kita lihat Sebuah aksi ditunjukkan Oleh Aldiano Masih Aldiano Masih Aldiano Terponjok dia Pelanggaran Dinilai oleh Wasid Yang dilakukan oleh Aldiano Kembali kali ini Menekan Nawafal Bagi Asyop Ada Aldiano Masih Aldiano Kecisah sama dengan Nawafal Masih Nawafal Menekat ketepin Nawafal Sebuah cutback Berbanding Sebuah Sebuah umpan cutback Sudah cukup baik Namun kembali kali ini Aldiano Aldiano Ada deflected ball Ada blocking Belakang oleh salah satu Yang main JAS Sehingga menghasilkan Bendangan Sudut saja Bagi Asyop kali ini Kombinasi serangan Aldiano Nawafal Sudah cukup baik Kita lihat Bendang sudut kali ini Bagi Asyop Angkat bola Kota penalti Kembali terjadi Oh Sangat disayangkan Tidak siap tadi Dalam menerima umpan Aldiano Tendangan gawang saja Bagi JAS Sebuah intercept Cukup baik kali ini Rizky Tidak sempurna kontrol ya Direbut kembali oleh permain Asyop Kembali terus memberikan tekanan JAS JAS kali ini Lagi-lagi Asyop Menguasai lini tengah Dan merebut bola di tengah Cukup baik Angkat bola Peter Masa diperberikan Aldiano Namun Dibuang saja Dibuang saja Lembar ke dalam kali ini Untuk Asyop Kembali ada pergantian Ini masukkan kembali Holil Dari Asyop Shahmi Oh Baik sekali kita lihat Sebuah Aks ditunjukkan Peluang kali ini Di kotak penalti Sebuah tendang langsung Oh Sangat disayangkan Sebuah skam Sudah cukup baik ya Dari belakang Sebuah krosi Yang sangat baik Ke kotak penalti Dan sebuah wall pass Namun penyelesaian akhir Dari Safaras Dava Masih jauh dari sasaran Lagi-lagi Jas kali ini Tidak mampu melewati Garis tengah Luar biasa Kita lihat Asyip ditunjukkan Oleh Shahmi Terlihat Sebuah sapuan Layaknya seorang Ashraf Hakimi Kembali kali ini Serangan datang dari Asyip Berbahaya Kepertahanan Jas Nomor punggung 16 Oh namun Kita lihat Sang kapten Azam Mampu Mengamankan Pertahanan Halil kali ini Angkat bola ke depan Dikejar oleh Aldiano Oh Oh baik sekali Kita lihat Penguasaan bola Ball positioning dari Para main Asyip Cukup percaya diri Shahmi Masih Shahmi Masih Shahmi Sebuah tendangan langsung Cobanya Namun kita lihat Masih bisa diblok Kembali Shahmi Masih dalam penguasaan Para main dari Asyip Namun bola sudah keluar Area permainan Lemparan ke dalam Kembali untuk Ejaz kali ini Masih menit ke 24 Asyip masih unggul 2 gol Tanpa balas Daryl cukup tenang Di belakang Biasa mendingan Shahdan Oh diribut bola Hampir saja Sebuah kesalahan tadi Kurang cermat Dalam memberikan bola Kepada Soalnya Shahmi Lemparan ke dalam Kali ini Untuk Jazz Kembali diribut Shahmi Dorong bola ke depan Berbahaya bagi Jazz Kali ini Asyip Beli menekan tekanan Di sisi kanan Sebuah empat Berbahaya Terjadi Ada Aldiano Aldiano Namun sayang Bidemampu memanfaatkan peluangnya Ada sotekan yang masih bisa diamankan oleh Penjaga gang Bekti Handsball Kita lihat Shahmi Tendam bebas kali ini Bagi Jazz Ahmad Zidane Angkat bola Masih bisa dijauhkan oleh Shahmi Disapu saja oleh Darrell Tidak mengambil resiko Tempat ke dalam Kembali untuk Jazz Masih menekan tekanan Mencari ruang Untuk Dari pertahanan Asyip Yang kembali bisa digagalkan Tadi Lempan ke dalam Peluang kembali dari Jazz Bertendang langsung Peluang kembali lagi-lagi Di kemulut terjadi Oh Saat disayangkan tadi Tidak mau manfaatkan dengan maksimal Peluang yang terdapat Di kotak penalti Max Willian tadi Kembali masih di kemulut terjadi Di kotak penalti Asyip Saat disayangkan tadi Peluang didapat oleh Max Willian Belum mampu Dieksekusi dengan sempurna Lempan ke dalam Kembali untuk Jazz Dibuang saja Oleh Altaf Sehingga menghasilkan Tendangan sudut Untuk Jakarta Academy Soccer Masukkan menit ke 27 Di babak kedua kali ini Semakin tipis Waktu yang dimiliki oleh Jazz Untuk mengejar Ketinggalan mereka Kembali bisa dijauhkan oleh Syahmi tadi Kembali Jazz dalam Ball position Namun terlepas dari penguasaan Jazz Kali serangan balik Cepat diambil oleh perempuan Asyip Terpleset Dan dibuang saja Tidak mau mengambil resiko tadi Chandra Sukma Tempar ke dalam Cepat diambil Kali ini Aldiano Bagi Asyip Masih Aldiano Aldiano Umpan Cutback maksudnya Nawafal Syahmi Sangat tenang Syahmi Mindakan ada serangan Passing yang salah dari Syahmi tadi Intercept dilakukan Bukan sebuah pelanggaran Daryl Angkat mula Daryl Mindakan ada serangan Lagi-lagi Aldiano disana Terlepas dari Aldiano Sangat disayangkan tadi Kembali Jazz Harus meningkatkan intensitas serangan mereka Jika ingin menyambangkan kedudukan Kali ini Kali ini Datang serangan dari Asyip Nomor punggung 13 Deko Masih Deko Masih Deko Masuknya pada Nawafal Namun boleh kembali derbut Serangan datang dari Jazz kali ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jelas ada sebuah Pelanggaran yang dilakukan oleh Nawafal Dan Nawafal lagi-lagi melawan pelanggaran Yang cukup berbahaya Pelanggaran ini Bagi Jazz Di menit-menit akhir Babak kedua Mampukan dimanfaatkan Untuk mengejar Gol yang mereka miliki Chandra Sukma Bersiap-siap Menghadapi bola Tendang bebas Yang bisa saja Menjadi sebuah gol Pembuka bagi Jakarta Krimi Soccer kali ini Chandra Sebuah pressing Oh Baik sekali Kita lihat sebuah eksekusi Dari Chandra Namun juga kesigapan Sangat baik dari Shahdan Sehingga mampu mengamankan bola Shahmi kali ini Pindahkan arah serangan Shahmi Padahal Diano kembali Masih Aldiano Menit terakhir Babak kedua Dimana Asyop Semakin berdominasi Kembali kali ini pada Menjas Berikan tekanan Azam Lagi-lagi Berhasil dibaca dengan cukup baik oleh Daryl Arcan Kembalikan bola ke kanan Sebuah heading dari Azam Yang jauh dari sasaran Deko Alvaro kali ini Masih Deko Dorong bola ke depan Ishak Terjatuh Ishak Kembali kali ini Aldiano Asyop terus memberikan tekanan Walaupun dalam kondisi unggul Sebuah umpan Ke dalam penalti Namun sangat disayangkan tadi Deko Alvaro Kembali dalam penguasaan Para main dari Asyop Memberikan tekanan Mendatar tadi Sebuah tendangan Azam kali ini Bagi Jazz Masih Azam Menekan para main Jazz Di kotak penalti Namun ada Daryl yang sulit Dilewati disana Dan wasit mengakhir pertandingan Baba kedua Dimana skor Akhir kemenangan Untuk Asyop U12 Atas Jakarta Akonomi Soccer U12 Sehingga Asyop U12 Menempat di posisi ketiga Kemeringat giga Dalam Jakarta Dalam Topi Family Setelah lagi kita sama-sama Akan menyaksikan Pertandingan final Dari kelompok usia U12 Jadi jangan kemana-mana Tetap bersamakan di Mentari TV